Seberapa yakin gini, kita sih nanti bisa ditambah oleh Pak Koko juga karena tujuan kita membuat Jakarta Selama Bumi Langit ini kita ulang-ulangnya harus jadi showcase talenta terbaik Indonesia di belakang dan di depan layar. Seberapa konfidennya kita bisa diterima pasar, kita konfiden bahwa film ini akan jadi, sebagaimana halnya film-film lain di Jakarta Selama Bumi Langit harus jadi showcase talenta terbaik di Indonesia itu dulu. Karena kalau misalnya kita hanya memikirkan bisnis, tentunya kita nggak akan bikin Jakarta Selama Bumi Langit. Kita bikin yang lain, yang lebih gampang bikinnya. Karena susah banget ini bikin film. Kita mau film-film kita menjadi film yang bisa membuat Indonesia bangga, membuatnya bangga. Kita bangga, penonton juga bangga, orang Indonesia juga bangga. Punya Jakarta Selama Bumi Langit sebagaimana halnya dengan film yang akan kita buat, termasuk Virgo and the Sparkless. Makanya yang di depan layar itu harus yang terbaik. Jadi tantangan kita untuk mencari yang terbaik juga untuk mendampingi Zara sebagai pemain Virgo and the Sparkless juga luar biasa. Harus bagus. Jadi bukan cuma basa-basi, ini memang kita lakukan sepenuh hati. Kita akan mencari bisnis ini. Jakarta Selama Bumi Langit ini filmnya sudah kita reka jauh-jauh hari. Jadi bukan cuma film yang ada sparklings, film apa lagi. Nah itu ditunggu. Mungkin akhir tahun bulan ini ada ya Pak Toko ya. Mungkin sekitar tanggal... Mungkin sekitar tanggal... Nah... Udah hukuman... Terima kasih.